assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya disini kita akan mencoba memperbaiki printer Epson tipe 3110 coba kita tes fotocopy dulu ya di sini printer ketika ada fotocopy atau narik kertas printer langsung tangkut dan langsung ditandai printer error lampu kertas menyalah lampu tombol power gedip-gedip disini coba kita siapkan obeng dokter cukup 23 ya sekarang kita coba buka outnya Hai ini biasanya terjadi bagian penarik kertas ada sesuatu sebaiknya kita matikan dulu printer coba kita cek dulu ya bagian penarik kertasnya oke supaya lebih mudah kita ganjel skinnya seperti itu jelas ada ada yang sangkut ya ini biasanya sama customer nih ya ini ketika pas narik kertas printer nyangkut ditarik paksa jadi inilah yang menyebabkan printer kertas sepertinya ada yang koyak itu di bagian sensor penarik kertas karena hal ini bisa juga terjadi jika terjadi juga kadang ada juga benda kecil masuk ke penarikan kertas masalahnya juga sama seperti ini kadang iya coba kita ganjel bagian roda terus kita tarik kertasnya pelan-pelan inilah penyebabnya printer error Oke selanjutnya kita periksa lagi atau ada ya sekarang sudah selesai coba mari kita tes nanti kita pasang bautnya kembali kita hidupkan printer terlebih dahulu nah sekarang coba kita tes dengan cara fotocopy ya kita pastikan ada yang mau kita butuh kopi tata coba ini ya untuk copy tom dulu ya ya sepertinya printer sudah mencetak oke sekarang kita tes fotocopy warna oke seperti warna sudah bagus jadi begitu aja ya teman-teman semuanya ya cara mengatasi printer error lampu kertas menyala itu biasanya ada yang sangkut di bagian penarik kertas oke teman-teman ya cukup sebegitu aja semoga acara ini bermanfaat ya lebih kurangnya saya mohon maaf sampai berjumpa kembali di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati